Aku pokoknya mau putus Aku mau putus pokoknya aku mau putus Apa? Gue menatangin gue apa? Gue menatangin gue apa? Gue menatangin gue sekarang ayo Ayo! Eh, tunggu! Tidak, tunggu! Tidak! Tidak! Tidak, tunggu! Tidak, tunggu! Tidak, tunggu! Tidak, tunggu! Hei yo! What's up, Gang? Ketemu lagi dengan gue, Kau mau Riki? Gue Dewi Targubi! Dikatakan! Putus! Dan sekarang kita ada di mana, Mo? Garuda Wisnu Kencana! Bali! Yeay! Geronimo! Hari ini, Gangs, tim Ketaka Mutus akhirnya sampai juga di Garuda Wisnu Kencana, Bali. Gue, Adam Mithan, juga tim Ketaka Mutus sudah ada di situ. Dan kita pun juga udah nentuin tempatnya, kita pun langsung menuju ke sebuah cafe yang ada di GWK, Gangs. Gampang lu malah selfie-selfie sih, gimana sih? Ya enggak kan, kalian juga belum dateng kan? Udah, udah dateng ya di Roslan sana si Widdy. Iya, iya. Yaudah makinnya selfie. Ya kan emang lu udah baca emailnya kan? Udah, udah, udah. Dia emang punya cowok namanya si Made, dan si Made ini seorang surfer gitu. Dia emang hobi surfing gitu mau. Terus ya maksudnya, intinya sih kayaknya tuh cowok tuh jarang punya waktu lagi lah sama si Widdy. Yaudah makanya sekarang kita tanya dulu aja deh sama dia emang si Made ini emang udah berubah seperti apa sama dia. Dan kenapa dia ini, sampai terlalu sibuk sama surfingnya dia, sampai dia lupa sama si Widdy-nya juga. Yaudah ya, langsung sampai Widdy-nya aja. Yuk, langsung ke restorannya aja yuk. Iya, gimana. Tapi gue masih mau foto dulu sebenernya. Udah foto-fotonya. Ih, bentar sekali dulu selfie dulu. Ih, males tuh selfie. Ih, seneng banget ya selfie sama gue. Ih, pantas. Karena klien kita yang bernama Widdy ini juga udah menunggu di sana, dan gue tuh sama Komo langsung buru-buru jalan ke cafe tersebut. Hai Widdy. Halo, Dewita. Hai Widdy, Komo. Halo Widdy. Loh, udah lama nunggu, udah tadi ya? Oh, kayaknya sih. Oh, gak ya? Tadi kita bisa di dalam bener. Yaudah, duduk sini aja udah minta. Aduh, lu gimana sih? Kenapa? Aku udah dapet kabarnya si Made. Wah, lu udah bisa ngomongin dia? Iya, tadi aku sempet kontak dia. Terus dia sempet balas. Terus dia bilang katanya dia dipandas minyak. Jadi kita harus... Dan setelah kita ketemuan dengan si Widdy ini, Widdy pun dengan excitednya dia pun bilang... Ya, tapi sebenarnya lu yang mau selalu berkomunikasi sama dia, dan dia udah menjauh dari lu, kok tiba-tiba aja lu bisa berkomunikasi sama dia? Enggak. Tadi aku coba kontak dia, kan. Terus akhirnya dia angkat teleponku. Oke. Baru hari ini? Iya, baru hari ini dia angkat teleponku. Oh, makanya... Terus dianya di mana? Dia bilang sama aku dia lagi dipandas minyak. Gue ngapain? Oke. Latihan dia. Latihan dia. Dia pun langsung mengajak kita untuk menuju ke daerah seminyak, karena di situ si Madenya lagi latihan surfing. Oke, lu tahu di mana tempatnya dia itu? Tahu, tahu. Oke, yaudah langsung aja. Yuk, kita langsung aja biar cepet, yuk. Mobil di mobil aja, kan? Iya, simp, simp. Yaudahlah, kita langsung buru-buru ke seminyak, karena Widdy itu udah sangat jarang banget dapetin kabar dari Made lah. Ya, di sini, lu kan udah ngirim email ke kita, dan lu bilang kalau si Madenya cowok lu ini udah berubah banget sama lu, yang udah nggak punya waktu banyak lagi sama lu, dan blablabla segala macem kan yang lu jelasin di email gitu. Tapi di sini, memang separah apa sih perubahan dari semada ini ke lu gitu. Iya, masalah itu gimana jelasin? Jadi, dia tuh akhir-akhirin ini udah 2 bulan, dia ini susah dihubungin. Udah lama juga udah udah susah hubungin ya. Aku SMS tuh nggak pernah dibalek. Lu udah telepon tuh kadang nggak ngangkat, kalau nggak di reject. Kan aku jadi bingung terus. Dia bener-bener menyesali banget akan perubahan dari si Made ini. Ya, aku mikirnya dia kan sibuk surfing nih sekarang. Oke. Dari berapa bulan lalu tuh dia ikut surfing gitu, terus dia kayaknya terlalu fokus sama surfing nih. Di sini menurut gua keterlaluan banget sih, geng. Oke, nah lu ngertiin nggak tentang kesibukan dia lagi surfing itu? Ya ngerti sih, cuman... Waktu buat akunya tuh nggak ada. Sekarang aku tersadar cinta yang butuh tak kunjung datang abalah. Oke. Siapa sih yang mau pacarnya sibuk banget kayak gitu? Oh oke. Karena tiap hari weekend gitu, minggu atau apa. Tetap surfing juga. Kuliannya makanya kuliannya juga diterantarin. Makanya di sini kita dari Tim Kata Kamu tuh siap membantu si Widi ini... ...untuk mencari tahu apakah emang bener si Made ini sibuk dengan surfingnya dia... ...sampai dia berubah dengan si Widi atau enggak. Kita akan berubah-ubah ya. Kita akan berubah-ubah ya. Langsung mencari tahu tentang apa aja yang lalu kalau cowoknya. Oke? Ya, Pak. Pak, gua tahu jangan pintasnya, Pak. Dan sesampai yang kita di daerah seminyak itu... ...kita langsung buru-buru turun... ...dan kita langsung mencari yang namanya Made itu yang mana. Mana? Pantainya mana? Di sini? Di sini? Di sini mana? Mana sudah? Enggak, lu coba hubungi lagi deh. Lu coba hubungi dia lagi. Masihnya dia. Yaudah enggak, enggak. Coba lu telepon lagi aja. Nanyain dia lagi ada di mana gitu. Mana? Oh yaudah. Pak, 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 pak. Langsung lu taruh kamera di sana satu. Di situ satu. Udah, 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 udah. Itu dia tuh. Iya, baju abu-abu. Itu tuh. Kita dekat bendera. Oke. Tadi kan dia bilang sama lu kalau dia mau main surfing, kan? Jadi kita akan mencari bukti tentang... Apa sih yang dilakukan dibanggang lu gitu? Oke. Kenapa dia jarang ngabarin lu, oke? Akhirnya kita pun terus memantau-memantau apa yang dilakukan sama Ade ini. Dan sejauh itu enggak ada yang mencurigakan, gengs. Dia emang benar-benar melakukan kegiatan surfing. Jatuh! 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 Jatuh!